Sen-sen, aku tuh bosen BG-nya sama kamu. Kamu bosen emak? Udah cerain kalo bosen. Oh iya. Kenapa bosen? Bosen, aku bosen liat kamu tuh. Aku pengen liat kamu tuh pake kumis. Emang menurut gue, gue tanya ya. Emang cowo lebih seksi kalo bosen? Dia tau kalo cowo ada kumisnya itu kayak, eh, germut-germut. Atau-tau-tau, kok laki? Kok bisa komentar tentang lagi sih? Iya maksudnya sesama laki karena tau, sesama frekuensi jadi tau. Tapi kalo gak goda kan? Hmm gitu. Kalo cowo berkumis itu lebih seksi, kamu ada buktinya? Iya nih, nih liat nih. Mana? Nih. Mane. Aku sih setuju ya, aku sih yes banget sama cowo berkumis dan berjenggot tipis. Yang tipis-tipis gitu yang kayak, eh, mungkin gak terlalu lama gak dicukur gitu. Mungkin yang seminggu gitu. Ya Allah, gemes. Ganteng tuh kan. Bisa buat terlihat lebih dewasa. Benar. Berarti. Tua ya? Nah. Ini baru kumis yang bikin orang ganteng tuh yang model kayak gini nih. Iya tuh. Iya, dikelitik-kelitik geli. Memang buka. Memang buka mereka gak terlihatan lulu. Tapi jenggot dan kumis tipisnya justru memberi karisma yang buat hati kamu lulu. Ini ada lagi nih. Jenggot dan kumis yang agak tebal dikit juga gak masalah. Malah itu bikin dia kelihatan lebih bijaksana. Ya kalau gitu aku banget dong, War. Iya kan? Kamu melihat lebih dewasa kan? Lu mah itu kumisnya baplang kebalik gitu. Itu kayak kipas, War. Kebalik, War. Maaf, maaf ya maaf. Maaf. Sakit. Bubosi pelan-pelan. Yaudah, kamu lihat nih. Kamu coba lulus-lulus aku dulu. Sakit ini dia. Sayang. Maaf, War. Gua pikir itu gak ada yang beneran. Kamu lulus lulus aku dulu gimana? Bagus gak? Beliin. Tunggu, tunggu. Kalau kumisnya panjang kayak gini, ini gimana makannya? Jatuhnya jorok nih. Ini kalau mau makan, jadi gini lu kayak pake holding. Yaudah, itu sepertinya maksudnya kalau gitu. Karena aku harus mengindahkan keinginannya Nadita Slavina. Bintang tamu kita yang pasti adalah salah satu. Salah satu yang tadi. Salah satu yang ada di. Mau siapa? Terius. Eh, kamu ikut terima sih? Enggak maksudnya jadi kita ingin cowok ganteng ini. Jadi motivasi. Motivasi buat cowok-cowok bisa merawat diri gitu.